Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Herz Beno Arief Dari Forum News Network Sampai hari ini kehebohan di media masa kita Soal adanya bantahan Sekretaris Presiden Ukraina Atas pernyataan Presiden Jokowi itu masih terus berlanjut Di media sosial lebih parah lagi Malumlah namanya juga media sosial Ini kan mereka bebas berekspresi gitu Tanpa peduli adanya semacam kode etik Ada prinsip-prinsip hoverboard side dan sebagainya ya Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang ngibur, siapa yang tidak Itu dipastikan akan terus berlanjut Tergantung dari sudut mana, sudut pandang kepentingan siapa Para true believers, pemuja Pak Jokowi yang kejah-gesah mendirai Pak Jokowi Pasti akan terus menyanjung-nyanjungnya Terus menggaungkan mimpi Pak Jokowi itu layak menerima hadiah Nobel Bahkan layak jadi Sekretaris Jenderal PBB karena berhasil mendamaikan Rusia dan Ukraina Dua buah negara, maksud saya, yang sekarang sedang berperang di kawasan Eropa Timur Sebaliknya bagi haters, bagi pembenci dari Pak Jokowi Peristiwa ini menjadi semacam justifikasi yang tidak terbantahkan Bahwa Presiden Jokowi memang senang ngibur Sesungguhnya ada satu hal yang lebih serius lagi ya Sekedar apakah yang satu ngibur atau tidak tadi Ya ini soal tersenggaranya pertemuan G20 G20 di Bali yang akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang Sukses tidaknya pertemuan itu akan jadi pertaruhan politik Jokowi Di dalam maupun di luar negeri Sebagai Presidensi atau Ketua G20 Ya ini tempat berhimpunnya 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia Jokowi berkepentingan agar semua negara yang tergabung dalam G20 itu bisa hadir Sejumlah negara yang kita kenal sebagai Blok Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO itu dibawah kepemimpinan Amerika Serikat Menyatakan akan tadinya, tadinya yang dia akan memboikot pertemuan G20 Bila Rusia tetap hadir Aksi ini dilakukan menyusul invasi Rusia ke Ukraina Posisi Indonesia dalam perang di kawasan Eropa Timur ini dianggap tidak cukup tegas Sikapnya mendua Indonesia ikut mendukung resolusi PBB mengecam invasi Rusia Tapi kemudian memilih abstain dalam pemungkutan suara Berkaitan dengan penangguhan status Rusia pada Dewan Keasasi Manusia PBB Ada 93 negara yang mendukung, 24 menolak, dan 58 abstain Indonesia masuk dalam kelompok yang 50 negara yang abstain tadi Sikap Indonesia yang ikut mengecam Rusia itu di dalam negeri juga banyak dipersoalkan Ini karena Indonesia ini dianggap mengekor Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya Padahal sebagai negara-negara Indonesia selama ini kan dinilai cukup berhasil Menempatkan posisinya sebagai negara dengan politik yang bebas aktif Jadi tidak mendukung blok Rusia maupun tidak mendukung blok Amerika Dalam konteks perang Ukraina ini, Rusia memang sangat ditentang oleh negara-negara barat dan sekutunya Bahkan kemudian dilakukan embargo dan blokade ekonomi juga terhadap Rusia Tetapi Rusia juga didukung oleh sejumlah negara lain Seperti China, Iran, Irak, Korea Utara, Afrika Selatan, Bolivia Nah sementara di negara Asia juga Rusia ini punya pendukung Itu seperti tadi yang saya sebutkan, tadi sudah ada Iran, Irak Ditambah lagi dengan India, Pakistan, juga Vietnam Sesungguhnya dalam konteks polarisasi di dua kekuatan dunia itulah posisi Indonesia Jadi terjebit di tengah-tengah dan harusnya memang bisa memainkan peran dengan baik Atau kalau dalam bahasanya Bung Hatta dulu disebutkan bagaimana mendayung di antara dua karang Tidak menabrak salah satu karang Sebagai presidensi dari G20, Jokowi harus pandai memainkan perannya Dalam dua kekuatan blok besar tadi Dalam konteks inilah sesungguhnya perjalanan Pak Jokowi Menghadiri pertemuan negara-negara G7 di Jerman Dan kemudian dilanjutkan ke Ukraina dan Moskow Terima kasih telah menonton! G7 ini terdiri dari Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat Plus Dewan Komisi Eropa atau Uni Eropa ya Semua itu adalah anggota G20 Selain anggota G7, anggota G20 itu terdiri dari Afrika Selatan, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Cina, dan Turki Secara sederhana sesungguhnya perjalanan Pak Jokowi itu Harusnya hanya membawa dua misi penting saja Yang pertama meyakinkan negara-negara anggota G7 Dan proksinya untuk tetap hadir dalam pertemuan G20 di Bali Kedua, ini membuka blokade ekonomi Rusia Yang mengakibatkan impor gandum dari Ukraina terhenti Untuk misi pertama, tampaknya sejauh ini Upaya Pak Jokowi itu berhasil Kanselir Jerman Olavsos menyatakan Dia tidak berniat untuk menterpedo pertemuan G20 PM Kanada Trudeau juga menyatakan akan hadir Pernama Menteri Inggris Boris Johnson menyatakan tetap akan hadir Tanpa dia peduli Tanpa dia pedulikan apakah Rusia hadir atau tidak Hanya dia menambahkan Itu kata dia absolutely amazed Alias benar-benar kagum kalau sampai Putin tetap hadir Johnson tahu Putin sudah diundang Namun kata dia melihat situasi sekarang ini Dia tidak yakin Putin akan hadir Tapi sekali lagi hadir tidaknya Putin Bagi Johnson itu bukan isu Untuk mengajuk hati Amerika dan negara-negara sekutunya Jokowi kan juga sudah mengundang Presiden Ukraina Untuk hadir dalam forum di Bali itu Misi kedua, yang ini sebenarnya sangat penting Tidak hanya buat Pak Jokowi Tapi juga buat rakyat Indonesia Yaitu perjalanan ke Ukraina dan terutama ke Moskow Jokowi berharap dapat membuka blokade ekonomi Yang diterapkan oleh Rusia Dan sejauh ini tampaknya untuk misi ini Jokowi relatif berhasil Kepada Jokowi, Putin menjanjikan akan membuka blokade pelabuhan Odessa Yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum ke Indonesia Indonesia saat ini menjadi sangat tergantung pada impor gandum dari Ukraina Karena kebutuhan gandum Indonesia itu sangat tinggi Dan itu yang terbesar itu memang disuplai oleh Ukraina Jadi karena itu Indonesia sangat bergantung pada Ukraina Ditambah lagi sekarang menjadi Ukraina itu menjadi lebih penting Karena India yang juga tadinya impor gandumnya cukup besar ke Indonesia Ekspor gandumnya cukup besar ke Indonesia itu juga menghentikan ekspornya Karena pasokan dalam negeri mereka itu terganggu akibat perubahan cuaca Karena itulah perjalanan Pak Jokowi ke Ukraina ini menjadi sangat penting Kenapa? Karena 20% impor gandum Indonesia berasal dari Ukraina Tetapi Ukraina juga tidak bisa berbuat apa-apa Kalau Rusia tidak membuka blokadenya Nah jika Rusia memenuhi janjinya membuka blokade pelabuhan Odessa Maka Jokowi ini setidaknya bisa mengurangi tekanan kenaikan harga pangan dalam negeri Ini jangan lupa ya Industri mie instan dan produksi pangan lainnya itu sekarang ini Sangat terutama makanan-makanan ringan itu ya Itu sangat bergantung pada bahan baku gandum Orang banyak berpikir kenapa kok gandum jadi persoalan Sekarang gandum itu sudah jadi makanan pokok orang Indonesia Apalagi dengan industri mie instan Banyak diantara orang kita sebenarnya mungkin sehari-harinya tidak lagi makan nasi Tetapi sudah menggantinya dengan mie Karena ini dianggap lebih murah gitu Dan ya enak di mulut Itulah realitas kita sekarang Ukraina itu juga akan mendapat keuntungan Dan Zelensky pasti akan berterima kasih kepada Pak Jokowi Jika benar dia berhasil meyakinkan Putin Untuk membuka blokade pelabuhan Sehingga memungkinkan dia melakukan ekspor gandumnya Misi Pak Jokowi ini menjadi acak adut Dan jadi bahan tertawaan Karena adanya agenda tambahan Berupa keinginan Jokowi untuk berperan menjadi penengah antara Ukraina dan Rusia Hal itu diperparah oleh glorifikasi para pendukung Jokowi Yang seolah-olah Jokowi ini memang jadi figur yang sangat dihormati di dunia internasional Bisa jadi figur penengah, juru damai Dan karena itu kemudian layak untuk dihadiahi penghargaan Nobel Dan setelah itu juga layak menjadi sekjen PBB Ini saya kira soal ini justru makin memperkeruh suasana Karena dengan cara begitu itu mendorong pihak yang membenci Jokowi Untuk semakin mengolok-olok Jokowi Karena memang realitasnya saya kira itu jauh panggang dari api Itu mimpi di siang bolong Di tengah-tengah pro kontra di dalam negeri Atas misi damai itu muncul kemudian batahan dari sekretaris pers Presiden Ukraina Zelensky Sekretaris pers dari Presiden Zelensky membantah statement Jokowi Bahwa mereka menitipkan pesan untuk Putin via Jokowi Jadi kata dia kalau Zelensky ingin menyampaikan pesan pada Putin Itu cukup disampaikan lalu pidato hariannya ya Itu yang diumumkan pada publik Jadi dengan kata lain saya nggak perlu kok perantaran Kenapa kok kemudian sampai Pak Jokowi mengklaim dia bersedia Zelensky menitipkan pesan itu Dan kalau kita amatikan memang tampaknya Pak Jokowi itu menawarkan diri Untuk menjadi membawa pesan dan menjadi jembatan komunikasi antara Zelensky dan Putin Hal yang sama juga diulang lagi ketika dia berbicara di Moskow Tetapi soal ini kan tidak dijawab baik oleh Zelensky maupun oleh Putin Yang terjadi malahan kalau kita lihat di Rusia itu Putin itu mengingatkan Pak Jokowi bahwa Rusia itu dulu di masa Soviet itu banyak membantu loh ketika Indonesia baru merdeka Jadi kira-kira bahasa ngomongnya posisi saya itu sebenarnya lebih tinggi dari Anda Jadi nggak perlulah Anda menawarkan saya untuk jadi jembatan komunikasi Bahasa terangnya kira-kira seperti itu Dengan pro kontra itu kan semakin menutup peluang hadirnya Zelensky ke Bali Kenapa? Karena Zelensky mungkin merasa Loh kok nama gue dijual-jual ya oleh Presiden Indonesia Jokowi Jadi secara diplomatik sebenarnya pernyataan dari sekretaris pers dari Zelensky ini Sebenarnya sangat keras dan ini menunjukkan mereka sangat tersinggung dengan klaim sepihak dari Jokowi Bagaimanapun juga Zelensky ini kan posisinya sangat penting ini bagi Jokowi ya Dia dijadikan upaya untuk membujuk kehadiran negara-negara blok barat Sebab Ukraina ini kan saat ini menjadi semacam pion Atau dalam bidak permainan catur antara Amerika dengan seputunya menghadapi Rusia Kita tahu bahwa serbuan Rusia ke Ukraina itu didasari dengan niat dari Ukraina untuk menjadi anggota NATO Ini yang sejak semula sudah diwanti-wanti diingatkan oleh Rusia Jangan sampai kemudian Ukraina menjadi anggota NATO Fakta pertahanan Atlantik Utara Kita bisa pahami posisi Rusia Kenapa? Karena Ukraina ini kan langsung berhadapan dengan Rusia Di halaman depan dari Rusia Jadi kalau kemudian dia menjadi anggota negara NATO Dan kemudian negara NATO bisa bebas mensuplai senjata Atau melakukan uji coba persenjataan Atau menempatkan senjata-senjatanya di halaman muka dari Rusia Tentu saja ini membuat Rusia gusar Dan itulah yang kemudian menjadi salah satu sebab mendorong invasi Rusia ke Ukraina Namun ini kalau kita lihat sebaliknya kehadiran Zelensky Satu sisi tadi Pak Jokowi berharap bahwa Ini bisa menjadi semacam daya tarik buat kepala negara G7 untuk hadir Tapi ini juga bisa menjadi penghalang bagi hadirnya Putin Agak sulit kita membayangkan Putin itu bersedia hadir Duduk dalam satu forum bersama dengan Zelensky Kita bisa bayangkan misalnya Zelensky itu diminta pilih Dato Dan kemudian dia membuat presentasi di hadapan kepala negara G20 Termasuk Putin Dan kemudian dia mengeksploitir kerusakan yang terjadi di Ukraina Dengan menampilkan fakta-fakta akibat serangan dari Rusia Ini kan pasti secara diplomatik Putin akan dipermalukan Padahal kan bagi Jokowi saya kira kehadiran Putin di Pali ini Jauh lebih penting dibandingkan Zelensky Kalau Zelensky kan cuma untuk pion Dan ini bisa menjadi prestise tersendiri bagi Jokowi Inilah saya kira dilema yang bakal dihadapi oleh Pak Jokowi Menjadi pertaruhan politik yang sangat serius Alih-alih kunjungannya ke Ukraina dan Moskow tadi Berhasil membucuk kedua negara untuk hadir Malah justru bisa menimbulkan komplikasi tersendiri Dalam hubungan diplomatik antara Indonesia Karena ada bantaan dari Ukraina juga Dan sebaliknya tadi bagi Rusia ini juga bisa menjadi persoalan Kalau Jokowi terlihat terlalu bersemangat untuk menghadirkan Ukraina Sejauh ini mungkin Presiden Jokowi dan diplomat Indonesia bisa menarik nafas lega Karena Putin itu sudah mengkonfirmasi akan hadir di Bali Melalui juru bicaranya Yuri Usakov Putin menyatakan akan hadir Tapi ini yang agak menghadirkan ada catatannya baik secara langsung maupun melalui tautan video Ini maksudnya mungkin secara virtual ya Jadi isu utamanya bukan lagi hadir atau tidak Tapi apakah Putin akan hadir secara langsung atau secara virtual Kalau dari Presiden Jokowi pasti akan berharap Putin hadir secara langsung di Bali Tapi kalau dari sisi kepentingan Rusia Saya kira mungkin kehadiran secara virtual ini lebih taktis Lebih taktis dan strategis Kenapa? Karena dengan hadir secara virtual Putin masih tetap menunjukkan komitmennya untuk hadir Dan juga menunjukkan bahwa dia tidak takut tetap hadir Tetapi dia bisa menghindari adanya forum-forum resmi Terutama bertemu dengan Zelensky di dalam forum di Bali Namun sebaliknya kehadiran Zelensky ini sampai sejauh ini belum dapat dipastikan Karena seperti dikatakan juru bicaranya Bahwa kehadiran Zelensky itu sangat tergantung pada kondisi keamanan dalam negeri mereka Lagipula sebenarnya kalau dipikir-pikir apa relevansinya kehadiran dari Zelensky ke G20 Karena Ukraina ini juga bukan anggota G20 Dan paling banter dia mungkin bisa berharap berpertemu dan berbicara dengan Putin Tapi sejauh ini kan Zelensky sendiri sudah coba dipertemukan oleh beberapa negara lain Dengan Putin tapi sampai sekarang juga tidak berhasil mempertemukan ini Karena posisi Zelensky jelas tidak bisa ditawar-tawar bahwa Apa gunanya bertemu dengan Rusia Kalau kemudian tidak ada kesepakatan Rusia menarik pasukannya total dari Ukraina Jadi sekali lagi forum G20 yang akan berlangsung di Bali ini Akan jadi pertaruhan reputasi politik Pak Jokowi Apakah dia berhasil menghadirkan dua kubu yang bersengketa atau tidak Tidak perlu lagi lah dikait-kaitkan dengan menjadi juru damai Rusia-Ukraina Kemudian apalagi berharap mendapatkan hadiah Nobel dan menjadi sekjen BBB Pertemuan di G20 ini berlangsung sukses Semua anggotanya hadir Itu baik dari Blok Barat Mau Blok pendukung dari Rusia ini pun sudah menjadi satu keberhasilan sendiri dari Pak Jokowi Saya Ersuno Arief dari Forum News Network Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Ya saya didampingi oleh Wali Kota Irpin dan Deputi Wali Kota Irpin Untuk melihat kerusakan yang terjadi di Kota Irpin akibat perang Dan sangat menyedihkan sekali Banyak rumah-rumah yang rusak Kemudian juga infrastruktur yang rusak Dan kita harapkan tidak ada lagi kota-kota yang rusak di Ukraina akibat perang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!